Halo ko friends, disini kita punya soal mengenai interferensi cahaya. Nah disini kita lihat di pada soal terjadi pembiasan dan pemantulan cahaya. Dia terjadi pembiasan karena melalui dua medium yang berbeda. Disini dia melalui indeks bias minyak dan dia mengalami indeks bias yang satu lagi. Kemudian dia mengalami refleksi akibat adanya pemantulan dan kemudian kedua gelombang tersebut mengalami perpaduan atau interferensi. Dengan ini adalah interferensi minimum. Maka mari kita kerjakan. Disini kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui dia adalah interferensi minimum. Interferensi minimum. Kemudian kita juga tahu bahwa indeks bias minyak berarti disini merupakan n-nya adalah 1,5. Lalu panjang gelombang sinar biru 5 dikalikan 10 pangkat min 7. Panjang gelombang disimbulkan dengan lambda adalah 5 dikalikan 10 pangkat min 7 dan satunya adalah meter. Nah setelah itu kita tulis rumusnya. Karena dia interferensi minimum maka rumusnya jelas sebagai berikut. Yaitu 2 dikalikan dengan n dikalikan dengan d lalu kita kalikan dengan cos r sama dengan m dikalikan dengan lambda. Nah disini kita sudah punya n dan lambdanya. Apa itu d, cos r, dan m? D adalah ketebalan permukaan. Ini yang kita cari tebal lapisan minyak. Kemudian cos r itu adalah sudut biasnya. Disini tidak ada, berarti sudutnya adalah 0. Dimana cos 0 nilainya adalah 1. Kemudian m adalah jumlah gelombangnya. Disini berarti jumlah gelombangnya atau m-nya adalah 1. Maka mari kita kejakan tadi r-nya juga adalah 0. Karena tidak memiliki sudut 0 derajat. Maka mari kita masukkan. Berarti disini 2 dikalikan n-nya 1,5. Lalu kita kalikan dengan d-nya. Ini yang kita cari. Cos 0, 1 sama dengan n-nya dari 1. Dikalikan lambdanya 5 dikalikan 10 pangkat min 7. Berarti untuk mencari d adalah 5 dikalikan 10 pangkat min 7. Lalu kita bagi dengan 3. Maka menghasilkan nilai yaitu 1,67 dikalikan 10 pangkat min 7. Dan satuannya adalah meter. Maka tebal lapisan minyak minimum adalah yang ada disini. Sekian dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.